Jadi ee... Kira-kira mineral dong Senangkan, senangkan mah Gak boleh Kenapa sih yang bikin teringat? Malah jadi ringan Adeganya sebenernya adeganya seru berat Tapi karena mainin sama Bang Doni, Mas Doni Dia mainin sangat senang dan jadi Apa namanya, kebawa emosi Melihat mata dia aja walaupun Dia lumayan keras tapi Brokennya berasa banget, jadi kebawa Ryan, gimana sih kamu Ini kan action ya? Ini yang film action yang pertama tuh Bagaimana sih cara kamu bisa real nih? Enggak, ini adalah film action yang pertama Ini film action aku yang ketiga Kalau kita hitung dari scene sama Virgo Ini yang ketiga Tapi ini action dengan style Yang berantakan baru gini Ini kan rapi latihan bener ini Kalau ini latihan bener sebulan Tapi untuk bersama Omara Omara kita latihan berapa lama ya? Sebulan Sebulan kan, emang lawan main Omara kalo buat fighting Tadi pas aku lihat di scene ada Omara Hah, siap-siap capek ini kayaknya Tapi emang kebatu banget Soal juga Omara tuh sangat Suka diskusi kita berapa-berapa Ada beberapa hal kita tambah-tambahin juga Maybe you wanna add something? Ya, dari Kita bukan hanya terpaku dengan scriptnya ya Tapi lebih kayak Maskul juga membiarkan kita Untuk membawakan karakter sesuai tona kita Sebagai aktor Jadi emang Galaksi itu memang sedikit jahit Seperti Blender Money Dan mungkin dijahit seperti aku Dan lain-lain Jadi karena ada fleksibilitas ini Karena ada ruang untuk ini Jadi kita membawakannya juga Lebih enak punya Mohon bocorin seterus lagu yang tadi Ditarikin juga Ditarikin juga Untuk lampunya sendiri Kita pertamanya terakhir Lebih danir egoku Saya rasa ya sayang ya Jadi memang Untuk karakter kejuara ini Lampunya banyak Kayak dari penyanyi-penyanyi 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 Terus juga Makeup Terus juga Ada beberapa Penyanyi-penyanyi Jadi judulnya Ada 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 Happy Girl dari Albu Kiyang Juga banyak Ada album yang sama Dia selalu Kayak ini kan Pertama kali ini Mengeradakan Dengan Ini bukan pertama kali Berada di sama Mawar Mungkin sepertinya Meskipun Membangun industri-nya Diar gak Kayak Film-film yang sebelumnya Disini tuh Orang dapat film-nya Cintanya tuh beda Ya pastinya Karena Ya pastinya Karena Apa namanya Cintanya beda Itu pastinya Tapi juga Karena Mungkin ada Cintanya sebetiganya Karena ada Batlinya Dan juga yang membuat Konflik antar Karena ada Pembaranya Jadi emang Kita coba Mereka mengekspresikan Cintanya mereka SMA Jadi kita juga harus pikir Gimana ya Walaupun Sisa mereka lumayan dewasa Sedihnya lumayan dewasa Tapi Gimana kita bawa Nostalgia Atau rasa SMA-nya disini Kita akhirnya Pas Gemes-himes Malu-malu Jatuh cintanya Akhirnya kita bingung kesana Kita berbicara juga sama Mas Bull Terus ya Angga ini udah jadi Sepertiapain film Semua yang ada di sini Jadi Mungkin itu juga membantu kita Akhirnya untuk Membedakan karakter kita Dengan karakter-karakter kami Sebelumnya mungkin dipasangkan juga Dan emang Seperti yang mau doang Tadi kita emang Setiap karakter Saling membantu Jadi Yang mau marah pun Ada Ngebantu aku Adalah si Mas Bari juga Kayaknya ada yang disini Jangan kayak gini deh Jadi Jadi Yang mau marah pun Jadi emang Ini setiap karakter Ini sepenjang Grup lompok Semuanya Malah dapat karakter yang berbeda Se-effort apa sih Lo untuk dijiwai karakternya sih Ehm Sebenernya ya lupakan effort ya Karena Ini kan karakter yang membuat Aku sebenernya Harus PRku tuh harus Tidak disupain Orang-orang yang menjumpai galaksi Di jalan gitu kan Tapi at the same time Juga harus ada justifikasi Kenapa Robert itu Melakukan hal yang dia lakukan gitu Jadi untuk melakukan hal itu Tadi Ibrahim udah bilang Kita diskusi Mencari titik tengahnya Kira-kira antara galaksi Yang Robert tuh Dimana sih PRnya Apa sih ketidak Ketidak Ketujuannya gitu Jadi dari menambahkan itu pun Terlebih dari script Dan dari novel PRku adalah untuk Membuat diriku Nyebeling tapi yang realistis Ryan dan Omara Scene yang keberat apa sih Dan perang gak sih Kabar kayak Ehm Ada luka Cedera lah Cedera serius Cing Oke cedera serius Jadi kita syukernya emang ada Latihan kita semua Ada di Seperti Sebulan sebelumnya Kan Jadi emang disana Yang lumayan kenanya Lumayan baik kesana Tapi akhirnya Ada beberapa adegan Karena shot Kita akhirnya Oke kita harus pakai deker Sini Jadi pakai deker depan Deker belakang Ada juga soalnya Kayanya bakal kena Dan ada beberapa kali kena Dan juga ada beberapa kali kena Kalau bersiap disini emang disuruh Kalau kukul disini Ya tangan dikepel tapi kosong Enggak dikecengin Kan sakit pasti dikecengin Tapi kalau dikosongin Ya kena kaget Tapi gak sampai Tempat Jadi ya pasti ada yang kena Tapi bagi drip jangit Dan ditambah itu kita pulang dari syuting tuh Pas mau mandi Buka baju Iya kok itu biru-biru diriku Cari mana Dan juga baik jatohnya juga Jatohnya Jadi makanya guys Tolong jangan untuk bajakan ya guys Kalian kukuk-kukulin ya Ayu menjadi kakak Pas Kibra gimana ayu Jadi Ya gue banyak-banyak tanya-tanya Baga Jadi takut Sebenernya itu lumayan PR juga sih Tantangan itu sendiri ya Karena kan Kalau berbaris itu Kalau misalnya salah Ya lumayan dihujat juga sih Kalau lu ada salah segala macem Hormat salah pun Juga ada Ada apa namanya Ada konsekuensinya juga iya pasti Dan gue Alhamdulillah dikirimin video Dan gue tanya sama temen gue Dan di hari H-nya pun Gue sama Mbak War nanya-nanya sama Anak pas di situ Jadi Ekstras yang Apa namanya Pas pibranya itu juga Itu anak yang sering Wibar-bibar di wali kota Gitu-gitu juga Jadi gue banyak tanya sama mereka Makanya masih muda-muda banget deh Waktu itu Dan gue banyak tanya Yang bener kayak gimana Ngomong gerak gue Itu syutingnya Pada saat bulan kuasa Jadi Penggorokan gue lumayan kering ya Apalagi gue cadel ya Itu tantangan juga sih Temen depan layar doang kok Hahahaha Gue gak suka Brian Seru sih Seru banget Karena gue sama Brian Udah sering main juga Tetap acara main bola juga Malah kita cinta Baru tau kita main barang pas di Bali ya Iya Iya Gue juga ga Barang terus Ya saya juga Sebenernya aku udah tau Tapi kan aku gak pengen ngasih tau orang Kalau aku udah main Jadi mas balik Ini casting gini ya Jadi waktu itu gue pernah nanya sama Brian Pada saat Breakfast Di Bali Gue nanya Gue kemarin casting galaksi Lu tau gak gini-gini Si Brian jawab Kayak Lu tau gini-gini Ya entah sebulan kemudian Dia jadi galaksi Bener-bener jadi galaksi Tidak perlu gitu Hahaha Tapi mungkin kalian memerankan Brian sama momen Memberankan anak SMA Mungkin ada perspektif mungkin gak sih Kalian mata-mata SMA dulu gitu Dia gak SMA Hahaha Mulain gak SMA Wah Memberankan karakter SMA lagi Pasti ada kesulitannya juga Karena mungkin kayak Ngadepin beberapa masalah yang dihadepin sama kejora Dibandingkan dengan cara Pandangnya mawar sekarang Mungkin beda banget gitu Jadi gimana caranya bisa Melihat peristiwa yang dialami sama kejora Dengan kacamata yang kejora sendiri gitu Jadi itu lumayan sudut seri Dan banyak sih yang diganda Dengan kayak yang ulang tahun Tadi yang ngerjain temen itu Jadi keinget masa-masa sekolah bukan Aku ya Aku gak SMA Aku sekoling SMA-nya Kerja ya guys Tapi ya Bisa dibilang Aku SMA-nya jauh lebih lama Dibanding orang-orang biasa Setiap setiap film SMA lagi SMA lagi Dan selalu berbeda-beda Jadi Perspektif aku tentang SMA Sepertinya jauh lebih luas Soalnya setiap seri itu Itu beda-beda SMA-nya Ini SMA-nya kayak gini SMA jadi anak turun SMA jadi anak gini Jadi Ya Emang aku gak pernah ngasih SMA Tapi Besin tua Semasa anak SMA Biasanya sampai syuting Atau menanyakan temen-temen SMA Malah Baru seru Baru seru dan seri Wah apa sih syuting sama laki-laki? Banyak Laki-laki Sesu banget sih pasinya Tadi Tadi kira mineral Tadi Senangkan Senangkan Aku deh Biasanya dong Karena Beberapa juga baru ketemu di project ini Kayak Mara Terus juga Parti Terus juga Di project Di project Ini project pertama gue sama Mawa Jadi pasti senang banget sih Dan belajar banyak banget dari mereka juga Terus mereka ketika Lagi di facecap juga seru banget Kayak mendengar Lawakan-lawakannya I support dari keluarga Gimana yang makasih supportnya? Nah supportnya ya mendukung aja sih Selama gue berkarya dengan baik Alhamdulillah Ya pasti aku mendukung dia ya Emang Coblas saya ya Ya Dukat 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 Sudah ya Hidup Nanti dulu Bentar Bentar Harapan terakhir pas filmnya mungkin dari pada ini Gue berharap Ada bajangan Dan film ini laris manis Dan bisa diikomati sama semua Gimana ini Gue parah Ya Ya Nah harapannya ini Ini kita udah pemasak makanan Semoga kalian suka makanan gue Semoga project yang kami kami ngapuskan dengan hati sampai juga pada hati para penonton ya mudah-mudian kalian enjoy aja sih, soalnya gak semua film harus serius banget, ini kalian beri relasi kalian seru, ketawa, nangis semua, nikmatin aja, nikmatin film galaksinya yang telah kita ya, buat itu juga, oke makasih semuanya, makasih terima kasih